Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsens Oke seperti biasa Di video kali ini kita bakal ngejawab Dan ngerespon pertanyaan Ataupun cerita dari kalian Langsung aja Cimit Dari Ayung Kalau hubungan udah mulai dingin Gimana cara ngadepinya kak Dihangatin di kompo Ini kompor Udah tunggu 5 menit Kalau emang udah dingin ya Lo coba perhatiin dia Maksudnya lo coba matil-matil gitu Kode-kode, jangan kode deh Kalau kode kadang cowok suka gak peka kan Mendingin langsung tindakin aja Terus ngomong gitu Gue ngerasa kita udah dingin gitu kan Kayak maksudnya Gimana kalau kita hangatin Iya kalau kita hangatin udah gitu aja Anjir Ya kayak gitu Jadi berusaha untuk ngomong Langsung jangan malah dim-diman aja Ya kan Jadi jangan sampe Pengennya cuma salah satu yang di bagging Tapi harus saling keduanya juga sama-sama di bagging Kayak gitu Jadi emang diomongin Jangan dipendem Intinya karena dingin Lebih banyak quality time Ya Itu hubungannya dingin Itu pasti karena ada sesuatu Cari tau dulu sesuatunya apa gitu Siapa tau dipantet cowok lo udah es Jangan cuek gitu dingin Dinginnya kan banyak Kita gak tau dingin karena apa Intinya kalau dingin ya jangan lo ikut dingin juga Lo harus lebih hangat gitu Lebih bisa menghangati Lo bawa selimut Lo selimutin Pantas yang ada ya Itulah dari kita ya Terima kasih Semoga berjawab Kamu gak bercanda Dia gak detail Kalau hubungan udah dingin gimana Yaudah hangatin Kita jawabnya juga simple Oh iya bener-bener Itu dingin karena apa gitu Iya-iya Oke Oke itu ya Jadi kalau mau nanya Nanya yang jelas Atau mau cerita Cerita yang jelas Jadi biar kita juga Ngasih Solusi Ataupun coba Enak ya kan Next Dari Kapan konten lucu di mobil lagi Udah rindu gue Lama gak liat kalian berantem Astaghfirullahaladzim Karena kita Diluar dari video Udah sering berantem Youtube dong di Youtube Kita sekarang tuh Lebih bikin konten tuh di Youtube Karya tuh di Youtube Kalau sosmed tuh buat pamer doang Anjir Empus loh Gajim yang suka pamer Bangsat Enggak ya Tapi emang gue udah konsepnya sekarang Karya tuh di Youtube gitu Lebih enak Karena durasinya lebih panjang Di sosmed ya Eh sosmed Di Instagram ya Buat sehari-hari lah Iya atau kalau lagi ada Jadi gak gue konsepin lah Kalau di Instagram tuh Kalau lagi ada Ayayo Enggak yaudah gitu Paling post foto Ataupun yang gampang-gampang lah Kalau untuk yang karya yang terkonsep Ya gue fokusin di Youtube Itu aja Bukan gak bikin ya Tetap bikin Tapi mungkin Ya gak tau kapan Gak ada jadwalnya gitu Kalau untuk di Instagram Apalagi sekarang udah ada TikTok Gue suring jauh-jauh di TikTok Emang iya Ya follow TikTok gue ya Follow juga TikTok gue ya Oke lanjut Kayak nanti kita bikin lagi ya Tenang aja Oke next Dari Dari Ubay Underscore Tupu 11 Kak gue ini suka sama cewek Terus ceweknya Suka juga sama gue Tapi dia gak mau pacaran Terus gue harus Gimana Beee Wah cowok ini udah ketawa nih Ceweknya itu Suka juga Tapi ceweknya malah gak mau pacaran Komitmen aja Cewek ini apa Apa Fuck girl Fucek girl Fucek girl Tapi gak mau ada status Intinya dia gak mau pacaran ya Gak mau jadian Takutnya pas jadian Ada cowok lain yang lebih ganteng Bisa Gimana intinya nih jadi si cowoknya Yaudah bertahan aja Kalau emang dia gak mau jadian Karena jadian itu kan gak penting Karena yang mantap itu nikah Udah Kalau emang dia gak mau jadian yaudah Kalau lu juga nyaman Jalanin aja Gak harus ada ikatan jadian gitu kok Kalau emang nyaman Berdua yaudah jalanin Sampai nanti kalau lu udah serius nih Bawa duit skopor tuh Nikah yuk gitu Baru dia mau Biasanya Mungkin emang dia Komitmen aja Mungkin dia punya konsep Emang di hidup gue gak mau ada yang namanya pacaran Atau mungkin dia trauma Ya betul Disakiti Semangat banget ya Pernah disakiti Mungkin pernah disakiti Makanya dia gak mau ada ikatan yang namanya pacaran Mungkin ya Yaudah Next dari Dari Shelya Evansio Kakak sama pasangan pernah gak marahan Sampai gak ngasih kabel Pernah lah Pernah lah Namanya juga manusia Sering lah Sering lah Apalagi dia suka yang gak ada kabar Jadi yaudah lah Oke next Aku gak boleh curhat emang disini Oke gak boleh Maaf ya Kan yang lain curhat mas aku gak boleh Kan dia nanya pernah gak pernah Udah Bener 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 Sikat SPJ ya Tanya dong apa tuh SPJ apa tuh Nah iya Singkat padat jelas Iya Gak asik kan kamu Gak cepat tanggap Dari siapa? Dari Emilia FP Yang lebih galak siapa sih kak Kalau di dunia nyata Empat kecil Emang galak? Iya galak Galaknya kenapa? Galak aja galak Kayak monster gitu Galak udah Nextnya dari Upik0018 Adakah saya tolong dijawab ya Kak bagaimana cara mengatasi pacar bawel Kayak kakak aku punya pacar bawel Astagfirullah Berarti ini mat kecil yang jawab nih Cara menghadapi pacar yang bawel Kita jangan bawel Kita anteng aja tenang Karena kalau takutnya sama-sama bawel Pecah Nanti meledak Jadi kalau dia bawel Oh gue harus gak bawel nih Tapi kebalikannya Lebih banyak sabar Iya Tapi kebalikannya Kalau lagi gue diem Terus dia yang bawel Kayak gitu Jadi jangan sama-sama Dua-duanya bawel Pusing ntar yang ada Migren Sabar aja sih Intinya paling ya itu dong Kalau dia bawel Masa lo mau bawel juga Lo harus lebih Tenang Lebih tenang Gak usah bawel Nanti kalau dia Diam Lo ingatin tuh Eh gak bawel ya Takutnya dia lupa Kalau dia harus bawel Oke gitu ya bang ya Next dari Dari Firman Rocker Apa kalian berdua punya beban hidup? Kalau punya berarti kita senasib Ya setiap manusia itu Setiap orang Pasti punya beban hidup Oke next next Pertanyaannya apa sih? Enggak Dia pengen lucu doang Oh mau ngelucu Tapi Biasa aja Oke ini dari Youtube nih Ya kan Kalau tadi kan dari Instagram Sekarang dari Youtube Karena kemarin kita Launching video pertama Anjai Terus udah ada yang mulai Bercerita-cerita Jadi buat kalian juga Jangan lupa ya Kalau mau cerita di Youtube Silahkan nanti kita baca Dan kita bacain Oke Dari siapa nih? Pipo9f Oke Kak mau curhat aja? Iya Jadi sekarang ini saya lagi bingung Karena gak tau harus gimana Soalnya saya punya rasa takut dan malu Kalau mau deketin cewek lewat chat Sedangkan saya lebih suka Kalau ngomong langsung Oke Tapi Gara-gara zaman sudah berubah Dan Corona sudah menyerang Jadi kalau mau PDKT Ya cuma bisa lewat chat Sedangkan saya aja dulu Kalau punya pacar yang PDKT Lewat chat aja itu Cuma dikit Yang lainnya langsung Baginya gimana ya Kak Kalau ada tips dan solusi Tolong banget ya Kak Makasih Harus beradaptasi Iya lah Dengan adanya new normal ini Ya lu harus Jangan pasrah Harus beradaptasi Gimana caranya Kalau dulu kan lu bisa PDKT sama cewek langsung Langsung Biasanya langsung Sekarang lu cari cara tuh Gimana caranya Marusin cewek Gak langsung Lewat HP gitu Iya Dan ya harus terbiasa Apalagi dengan adanya new normal ini Gak bisa lu Apa-apa langsung ketemu Cuma emang sih Sebenernya kayak gini Gentle sih Bang Maksudnya pengennya langsung ketemu Lebih enak gitu Kamu kan tipikal juga Orangnya juga males ngecek Malas nelfon kan Kamu lebih baik ketemu kan Iya Nah itu kamu gimana juga tuh Kalau Di posisi dia Gak boleh Ya saya harus rubah formasi otak saya Untuk mengikuti keadaan sekarang Karena emang lagi keadaannya kayak gini Yaudah Kalau lu tetap ngotot Pengen maksa kayak gitu Nanti lu stress sendiri Harus ikutin Oh sekarang orang tuh lagi corona Jadi untuk keluar tuh susah Lu cari cara Pikir Otak lu selalu mikir nih Jangan diam aja Nah caranya Biar gue bisa PDKT Cuma lewat telpon Atau lewat chat Ya lewat sosial media Kan banyak nih sekarang medianya kan Bisa lewat video call Lagian kan sekarang Bukan berarti Corona gak bisa ketemu sama sekali kan Masih bisa Masih bisa Cuma mungkin Tidak terlalu sering Intinya gitu Tetap jaga physical distancing Kayak gitu Lu harus siapin tuh Modus-modus lu ketika ketemu Nanti sama dia Anjay Ya kan ketemu kan mungkin Akan sulit kan Sekali ketemu tuh langsung Langsung serang terus lu Cari perhatian lah Modus lah Kamu tuh gitu ya Oke next Dari Ozoz Gaming Bang gimana caranya Menarik perhatian cewek Soalnya udah pernah pacaran Selama 6 tahun Aduh Harus Terus ditinggal nikah Dan sekarang Gak ada keberanian lagi Buat menarik perhatian cewek Kayak udah putus asa aja gitu bang Tolong pencerahannya ya bang Ini cerita temen gue bang Kasian bang Gue takut dibunuh diri Anjir Lu cerita Untuk temen lu Apa untuk diri lu sendiri Sebenernya nih Mengatasnamakan temen Sebenernya Lu harus bener-bener Ubah pola pikir lah Move on lah Itu namanya Berarti lu kalau masih Kayak gitu Belum move on Itulah gunanya namanya move on Ketika kita udah bisa move on Ilmu ikhlas Ikhlas Kita lupakan Percaya dalam hati Akan dapat yang lebih baik Dari dia Karena Emang sih Ilmu ikhlas itu Ilmu yang paling tertinggi Dari segala ilmu Sulit Berat Tapi percaya lah Hidup itu Nggak sesimpel Yang lu pikirin Kehidupan ini luas Wanita itu banyak Nggak Seperti yang lu pikirin Cuman ada Teman sekelas lu Nggak Banyak cewek ya Mungkin nggak di Indonesia Mungkin di California Banyak cewek jodoh lu Ya Seperti itu Jangan sempit banget lah Berpikir Kalau udah tersakiti Yaudah lah Itu takdir Tuhan Lu juga nggak mau kan Itu emang udah terjadi Yaudah lah Pasrah Mungkin ada orang yang Lebih dari lu Mungkin udah 38 tahun dia Pacaran Ini pacaran 38 tahun Apa aja yang dilakuin Terus ditinggal nikah Nikahnya sama kakeknya lagi Aduh Itu Anak pasti Jadi jangan gampang putus asa Masih banyak wanita lain Masih banyak sepet lain Itu Oke ya Itu dia tuh Jangan putus asa ya Jangan Terlalu bodoh Jangan Oke deh Kalau gitu Langsung nextnya Dari Aceng Queen Saya mau minta saran nih bang Setelah diputusin sama cewek Mau dapet penggantinya lagi Kok susah ya Gimana sih tuh caranya Supaya bisa dapet lagi Penggantinya yang baik Dan dirinya Dari dirinya Soalnya saya udah jomblo 3 tahun Bukannya gak ada cewek Setiap ngedekatin cewek Selalu disakitin Dan terus Tersakitin Yang lebih parahnya lagi Kalau udah begitu tuh Rasanya udah gamut lagi Buat ngedekatin cewek Solusi terbaik Buat jomblo terlantar Gimana tuh bang Ketika lu suka sama orang Ketika lu pengen dekatin cewek Lu jangan keliatan banget Suka sama dia Serius Cewek itu Kalau semakin lu lihat Kelihatan suka sama dia Dia semakin dual mahal Serius Kalau lu suka sama cewek nih Yaudah lu Biasa aja Jangan tunjukin banget Ya tunjukin boleh Tapi jangan terlalu Lebay Jangan terlalu over Karena Karena kalau dia tahu lu suka banget sama lu ya Dia akan malah menjauh Dia akan Satu Dia Jual mahal Cewek Biasa Terus dia akan Kayak ngetes-ngetes gitu Nah itu sering banget tuh cewek Jadi jangan keliatan Jual hat ya Kalau suka sama cewek itu Jangan keliatan Biasa aja Karena apa? Kalau ketika lu dekat sama cewek yang lu suka Lu tuh akan Beda Akan stalking Stalking Epo Apa sih? Akan salting Oh salting Kok stalking? Salah tingkah Dan Jaim Pasti itu Kalau lu lagi dekat sama cewek yang lu suka Jadi lu gak Total gak jadi dirulu sendiri Jadi kaku gitu Jadi apa yang lu lakuin tuh serba salah Dan efeknya jelek gitu Makanya kalau lu suka sama cewek Cukup lu yang tahu Pendam dalam hati Jangan sampai ada yang tahu Biasa aja Cowok Kalau cuek Itu cewek yang cari-cari perhatian Tapi kalau cowok yang Kegatalan Kayak ngejar-ngejar tuh cewek banget Agresi Ceweknya akan ilfil sendiri Itu Kalau lu suka sama dia Itu Harus cool Oke Eh gak percaya Iya Oke itu aja Terima kasih buat kalian yang udah Menceritakan Kisah asmara kalian Dan bertanya Semoga terjawab Semoga terjawab Memberikan Pencerahan yang sangat cerah Di hidup kalian Ya Jangan lupa untuk kalian yang Kalau mau bertanya sama kita Boleh lewat DM Instagram Ataupun lewat Youtube Kalian cerita aja Komen di bawah maksudnya Kalian tanya juga sama kita ya Kalian bercerita juga sama kita Semoga suka videonya Ditunggu lagi nanti di next videonya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati